Intro Setelah lelah memanen kepulaga di kebun, Bu Nur ternyata punya resep spesial nih buat mengisi perut yang kosong. Pindang Gunung. Eits, jangan dipikir Bu Nur mau masak gunung ya. Hahaha Pindang Gunung adalah sejenis sup ikan berkuah dengan bumbu hasunda, bawang merah, bawang putih, serta rempah-rempah hasil bumi Indonesia, termasuk kepulaga, menjadi bahan utama untuk proses pembuatannya. Kali ini, ikan mas yang akan kita gunakan sebagai bahan utama pindang gunung. Ikan mas dipilih karena memang terkenal dengan rasanya yang gurih jika dimasak kuah. Hayu Bu, langsung dibuat! Pindang Gunung merupakan sajian khas turun-temurun yang dinikmati oleh masyarakat di sekitar pangandaran. Ini dia nih bahan rahasia lainnya pindang gunung, bunga kecombrang. Siap Bu, saya bersihkan. Nah, bunga kecombrangnya nggak semuanya nih bisa digunakan. Jadi nanti ini kecombrangnya yang mudanya ini yang dipakai ya. Kalau yang, nah ini yang bagian luarnya nih, kayaknya dibuang aja ya. Setelah minyak dalam wajan sudah cukup panas, bumbu yang sudah halus dan bercampur pun dimasukkan. Hmm, dari sini aja wangi bumbu udah membuat saya lapar. Hayu Mak, nondoy! Aduk terus sampai bumbu matang. Lalu masukkan air dan ikan secara berurutan. Hmm, sedap nih sepertinya. Jangan lupa daun salam dan bunga kecombrang dimasukkan. Selain membuat masakan lebih sedap, bunga kecombrang juga mempunyai banyak manfaat nih buat tubuh kita. Dari mulai bersifat antioksidan, mempercepat penyembuhan luka luar, hingga menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Nah, ini bumbu utama nih. Kapulaga nih. Biar harum. Biar harum. Oke, kita diamkan dulu ya. Biar bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Dan akhirnya, pindang gunung pun siap dihidangkan. Hmm, pasti raus nih. Emang pas banget makan pindang gunung di tempat ini? Selain rasanya yang emang nikmat, rempah-rempah dan bumbu yang ada di dalam pindang gunung juga dapat membuat tubuh hangat dan segar di cuaca yang cukup dingin di sini. Beuh, sesuai dugaan, rasanya muantap pisan, ei. Kapulaganya kerasa banget, ada hangat-hangatnya gitu. Bener kan Bu ya? Iya. Ada hangat-hangatnya gitu. Jadi kapulaganya, bunga kecombrangnya juga sedap banget. Wajarlah pastinya jika pindang gunung ini jadi salah satu makanan favorit masyarakat pangandaran. Selain rasanya yang nikmat, kandungan bumbu yang ada di dalamnya membuat tubuh menjadi sehat dan bertenaga. Kali ini saya berkunjung ke desa Bunisari, kecamatan Cigugur, Pangandaran. Di sini menjadi salah satu desa yang mempunyai banyak tanaman terubuk. Ibu, menuju. Ibu, menuju. Ibu, menuju. Pengen segera mencoba. Kalau sekilas ini terubuk sih kayak telur ikan. Boleh dicobain nih Bu, dimakan? Boleh. Bisa dimakan Bu? Bisa. Boleh dicobain ya, dimakan ya. Ini cobain kita makan mentahnya dulu nih ya. Rasanya hambar sih ya. Cuma memang teksturnya itu lembut. Rasanya itu hambar, tapi kayak ada asem-asemnya sedikit gitu sih. Wah, ternyata bisa langsung dimakan. Walaupun rasanya agak sedikit hambar, tapi ini bisa jadi pengganjal perut di kalalapar melanda nih. Hahaha. Meskipun terubuk sering dibilang sayur kampung, bunga tebu ini ternyata kayak akan nutrisi dan zat-zat yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Wah, rasa penasaran saya merasakan olahan dari terubuk akan segera terbayar. Kali ini ada ibu juju nih yang akan membuat masakan dari terubuk. Hayu Bu, segera kan? Hehehehe, ini dia bahan-bahannya. Wah, seperti biasa nih, kalau masakan Indonesia nggak akan lengkap kalau nggak pakai banyak bumbu. Kali ini, sampuran dari terubuknya tulangan eih. Wah, pasti jos nih masakannya. Oke, setelah bumbu siap, saatnya mengolah terubuk menjadi masakan. Pertama, tumis bumbu yang telah dihaluskan. Setelah wangi, daging pun masuk ke dalam penggorengan. Oh iya, kali ini ibu menggunakan santan selain air untuk kuahnya. Dan yang pastinya terubuknya dong masuk ke dalam penggorengan. Wah, kalau dilihat seperti gula ya. Beuh, baru nyium wangi masakannya aja. Udah bikin ngiler. Menurut cerita, sayur olahan dari terubuk sudah ada dari dulu. Saat acara-acara penting seperti pernikahan, hitanan, bahkan untuk menyambut temu penting. Wah, ternyata walau sederhana, tapi terubuk menjadi bagian penting di setiap acara. Setelah semua bahan menyerap dengan bumbu, sayur olah siap dihidangkan. Saatnya menyantap sayur olah. Kita coba nih. Beuh, rasana gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, eih. Mantap pisan. Walau terlihat sederhana, ternyata terubuk mempunyai segudang manfaat untuk tubuh kita loh. Dari mulai mencegah osteoforosis, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, hingga memperkuat sensitivitas indera perasa dan penciuman. Nah, untuk ibu hamil, terubuk juga baik nih untuk membantu perkembangan janin, serta mencegah preklam sia pada ibu hamil. Menu berikutnya, sepertinya lebih simpel nih. Lihat aja tuh, bahan sedikit macamnya. Hmm, kita mau buat apa ya? Nah, Teh sekarang kita mau masak apa nih? Pepes tahu sama turubuk. Pepes tahu sama turubuk. Oke, berarti turubuk itu bisa dimasak apa aja ya, Teh? Iya, bisa ditumis, bisa disemuru juga. Terus juga yang pertama ini bisa dipipis sama tahu. Jadi, ya dipepes. Pertama, tahu dan terubuk disatukan nih di dalam cobek untuk dihaluskan. Sambil dihaluskan, masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Jangan lupa juga nih cabai-cabai yang dimasukkan, biar ada pedas-pedasnya. Setelah tercampur rata, bungkus semua bahan yang sudah tercampur rata menggunakan daun pisang. Mau pakai daun. Dan dikukus hingga matang. Ini ada turubuk yang mau dibakar-bakar. Mau kita bakar turubuk ya, Teh? Iya. Beuh, emang ada aja nih idenya si, Teteh. Sambil nunggu pepes terubuknya matang, kita mau bakar terubuknya. Biasanya di pangandaran, selain diolah menjadi masakan, terubuk juga bisa menjadi lalapan. Namun harus dibakar dulu, biar rasanya lebih enak. Emang udah cocok banget deh saya sama Teh Yanni. Saya bakar terubuk, si Teteh nyambel. Beuh, ini mah pasti akan sedap pisan, eih. Terubuk mempunyai nilai sejarah penting bagi masyarakat pangandaran. Terubuk hadir menjadi makanan khas pangandaran pertama kali saat masa penjajahan. Susahnya mendapatkan makanan yang memadai, membuat masyarakat pada waktu itu memutar otak untuk mengisi perut. Bunga dari tumbuhan keluarga rumput yang dulu tumbuh liar ini diolah menjadi makanan pada saat itu. Ini udah matang gak, Teh? Iya, udah. Akhirnya, pepesnya matang dan siap dinikmati. Nah ini pepes, terubuknya udah matang nih. Tapi nanti tinggal lumbu terubuk yang dibakar ya, Teh? Iya. Sambalnya udah siap? Udah, udah ready. Udah siap makan? Udah, udah lapar. Udah lapar sih, dong, Teh? Iya. Jang, itu atas asap, panggintan tinggalin. Udah siap di sana, Kwe, Teh? Enggak, uhun. Wah, emang pas banget siang hari. Perut kosong, makan pepes tahu terubuk, plus lalapan. Memang, jika kita menjaga alam dengan baik, alam pun akan memberi manfaat yang baik bagi kita. Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!